Selamat datang, teman-teman, di acara sharing fashion hari ini kita bakalan ngobrolin tentang how to use design thinking in product management gitu ya. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu kali ya. Nggak tahu nih, ini ada yang udah kenal sama aku atau belum, tapi kayaknya mostly nggak kenal sih. Oke, kenalan dulu ini nama aku sebenarnya panjang banget, cuma aku singkat aja jadi Raden Ayu. Biasa dipanggil Raden gitu kan. Sekarang aku kerja sebagai senior product manager di salah satu startup, warung pintar namanya, mungkin teman-teman tahu. Nah, walaupun sekarang aku di product, sebenarnya background aku itu lama di engineering gitu ya. Jadi, sekitar 8 tahun tuh di tech team. Awalnya sempat jadi web designer, terus habis itu ke front end engineer, terakhir jadi engineering manager gitu. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih kok, dari engineer ke product gitu, gimana ceritanya? Jadi, waktu aku jadi engineer manager tuh involved banget ke product management, terus akhirnya jatuh cinta gitu. Terus, pada saat ada kesempatan untuk jadi product manager, yaudah aku ambil gitu. Nah, aku ini lulusan dari BINUS, udah lama banget, 2011, Computer Science. Nah, kalau mau connect di LinkedIn, boleh. Tinggal search Raden Ayu gitu. Oke, hari ini kita bakalan ngobrolin tiga topik. Sebenarnya dari empat itu aku rangkum sih, jadi tiga gitu ya. Pertama, apa sih sebenarnya design thinking itu, terus kenapa gitu, kenapa PM atau product manager harus pakai gitu, bukan gimana ya, aku sarankan untuk memakai design thinking. Terus juga gimana cara nge-implement design thinking gitu. Terus nanti ada summary, dan terakhir ada Q&A. Oke, langsung aja pertanyaan pertama, what is design thinking gitu ya. Di sini teman-teman kira-kira, wah ada banyak banget nih, lima puluhan orang. Udah, udah ada yang tau nggak ya design thinking? Mungkin kalau udah bisa bilang, udah gitu di chat. Aku penasaran aja sih, dari lima puluh orang ini, wah udah ada nih satu nih. Oke, ada juga yang belum. Sedikit. Oke, belum. Udah, wah mantap. Oke, udah, udah, belum, belum. Belum, oke. Mostly menjawab, belum. Ada yang lupa, waduh. Oke, tentu saja mostly belum atau lupa, makanya jadi join sharing session malam ini ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, mungkin terlupa jadi diingatkan kembali, yang belum jadi kenal, yang udah pakai, bagus banget gitu. Mungkin bisa implement lebih deep lagi gitu ya, tentang design thinking. Nah, sebenarnya design thinking itu simple, teman-teman. Jadi, si design thinking itu adalah human-centric problem solving. Dimana namanya PM, ya kan, pasti kita mau nge-solve suatu problem lah ya. Nah, kita itu menempatkan human menjadi fokusnya gitu ya. Nah, human-nya itu sendiri siapa sih? Kalau di produk, human-nya itu sendiri adalah si customer atau user. Jadi, orang yang nge-consume atau orang yang pakai produk atau service yang kita bikin gitu ya, teman-teman. Nah, di sini ada lima step. Pertama ada empathize, terus yang kedua ada divine, ada idea, prototype, dan terakhir ada test. Kita bakalan bahas satu-satu lebih detailnya. Oke, empathize dulu nih. Kalau teman-teman di sini udah jadi PM atau involved di product management, pasti ngerti gitu ya namanya. Empathy itu tuh wajib banget seorang PM tuh punya gitu rasa empathy. Karena kan kita bakalan ngobrol sama banyak orang ya. Sama user, sama stakeholders, terus namanya stakeholders itu kan luas gitu ya. Ada yang, nggak cuma manajer doang, ada juga yang pairing kita ya kan, atau under kita, satu tim, atau dengan tim lain gitu ya. Nah, gimana caranya kita bisa menjadi seorang PM yang bagus itu adalah kita pakai rasa empathy kita gitu pada saat berkomunikasi sama mereka. Nah, untuk design thinking ini, sebenarnya teman-teman cukup menjawab pertanyaan, who are you making this product for? Jadi, teman-teman bikin produk ini untuk siapa sih? Usernya itu siapa gitu ya? Mungkin user itu nggak selalu kayak public gitu. Mungkin teman-teman bikin app itu untuk yang internal employee gitu ya. Mungkin, oh app ini khusus buat si team sales gitu. Atau, oh untuk team marketing gitu. Jadi, sebenarnya usernya itu adalah team sales atau team marketing. Nah, teman-teman coba fokuskan empathy-nya ke user gitu. Jadi, di design thinking, teman-teman fokus dulu ke usernya itu siapa sih? Ya kan, sebelum kita tahu banget nih permasalahan customer-nya, ya kan, fan point-nya dia gimana aja, apa aja, kita kan harus kenal dulu sama customer gitu ya. Nah, untuk kenal sama customer ini, teman-teman bisa conduct beberapa research atau workshop. Langsung involve customer-nya gitu. Contohnya, oh teman-teman pengen langsung nge-interview customer. Terus, mau research apa nih gitu. Cari data kualitatif langsung ke customer. Jadi, dari awal kita udah involve usernya. Targetnya orang yang nanti mau pakai produk kita nih. Dari awal udah di-involve gitu. Terus juga kita harus understand behavior-nya mereka. Karena mungkin customer itu beda-beda nih. Ada segmentasinya, ya kan. Oh, customer untuk yang baru register, dia behavior-nya kayak gimana sih? Nah, customer yang udah termasuk retention gitu ya. Yang udah pakai-pakai terus nih, balik terus dia pakai produk kita gitu. Dia punya behavior yang berbeda. Atau misalnya customer teman-teman nih di seluruh Indonesia gitu ya. Beda-beda juga, ya kan. Customer yang di Jakarta, behavior-nya kayak gimana. Yang di Bandung kayak gimana. Pasti punya behavior masing-masing gitu. Nah, kita harus gunakan empathy gitu. Untuk mengerti sebenarnya customer kita itu seperti apa sih. Siapa sih customer kita gitu ya, teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya. Pada saat kita udah kenal nih gitu. Oh, gue tau nih customer gue siapa gitu kan. Oh, customer kita misalnya profesional gitu ya. Yang umurnya dari 25 sampai 35 tahun misalnya. Kayak gitu. Yaitu sibuknya ngapain nih. Oh, hobinya adalah traveling. Kita udah kenal sama customer kita. Terus saatnya kita untuk mendefine. Jawab pertanyaan, what are the customer needs? Jadi, apa sih kebutuhan dari customer kita? Kebutuhan dari user kita tuh tadi seorang profesional. Yang hobinya traveling. Dia punya kebutuhan apa aja nih gitu. Jadi, kita bakalan coba memahami apa aja pain poinnya mereka gitu. Pada saat dia sehari-hari nih misalnya kalau mau traveling pain poinnya apa aja ya gitu kan. Terus pada saat dia juga pakai produk kita gitu. Pain poinnya dia di saat lagi ngapain aja gitu. Nah, teman-teman bakalan nge-breakdown feedback-feedback yang disampaikan oleh user atau customer. Untuk mencari apa sebenarnya permasalahan utama gitu. Jadi, mungkin nih. Mungkin teman-teman udah sering lah ngobrol sama user atau customer masing-masing tuh. Terus mungkin pada saat ngobrol kayak, Oh, permintaannya banyak banget nih. Dia minta ABCD gitu kan. Tapi teman-teman udah bikinin fitur ABCD sesuai permintaan. Tapi nggak dipakai gitu lah ya. Fiturnya gagal. Nah, mungkin itu karena teman-teman tidak mendefine needs-nya dia. Ya, jadi teman-teman cuma ngedengerin permintaannya, requestannya dia. Tapi sebenarnya kebutuhannya dia yang sesungguhnya gitu, kita nggak define, kita nggak cari tahu lagi, nggak kita deep down lagi gitu ya. Jadinya kita nggak menemukan permasalahan utamanya gitu. Nah, di step define ini, kita bakalan pelan-pelan bener-bener cek nih feedback-nya gitu kan. Liatin data kualitatifnya, liatin juga mungkin dari data existing kita untuk ngedefine sih permasalahannya itu sendiri. Oke, tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya ini ada idea. Nah, di sini teman-teman udah tahu lah problemnya. Udah ter-define gitu ya problem statementnya apa. Sekarang adalah saatnya untuk menyebutkan kira-kira potential solutions dari problem tersebut itu apa aja sih. Jadi di sini adalah saatnya teman-teman mengolah atau memproses insight-insight yang ditemukan pada saat ngedefine problem tersebut gitu ya. Ngedefine kebutuhannya si user gitu. Di sini teman-teman juga bisa nge-conduct product workshop lagi. Nah, yang dimaksud product workshop bukan berarti kayak oh ini PM sama EPM doang gitu ya. Pokoknya product manager doang lah. Enggak teman-teman. Jadi pada saat teman-teman nge-conduct product workshop itu teman-teman harus kenal juga stakeholders-nya siapa dan bisa involve mereka gitu. Jadi kita punya, bisa melihat dari point of view-nya stakeholders lainnya gitu ya. Jadi pada saat kita matching problem sama solution itu lebih pas gitu. Jadi enggak cuma based on, oh based on extension-nya si product doang nih. Enggak. Tapi dari tim-tim lainnya juga bakalan involve di sini. gitu. Jadi nanti hasilnya dari ideat ini biasanya adalah hypothesis. Nah, langkah selanjutnya, itu kita akan membuat prototype. Nah, sebenarnya di sini prototype seperti apa sih yang nanti bakalan kita bikin gitu ya. Apakah prototype yang udah kayak, wah bagus banget nih, udah ready langsung dipakai gitu ya. Enggak. Sebenarnya kita bakalan nge-build prototype yang simple aja, tapi bisa dites gitu ya. Makanya di sini build a simple testable prototype. Jadi, pada saat nge-build prototype ini, kita harus make sure udah nge-set metrics-nya, karena langkah selanjutnya adalah testing. Jadi, si prototype itu bakalan kita langsung test ke customer gitu ya. Nah, customer-nya ini juga teman-teman harus agak selektif intinya. Mungkin teman-teman punya 1 juta customer gitu ya. Apakah si prototype harus dites ke 1 juta customer? Enggak juga. Jadi, teman-teman bisa pilih, kira-kira nih yang user personanya cocok banget ya kan, sama yang tadi teman-teman di awal udah pake entity-nya gitu. Itu ke customer yang mana sih? Mungkin ke segmentasi yang, oh user yang di Jakarta doang nih gitu kan. Oh, atau user yang umurnya 27 tahun doang gitu. Nah, silahkan teman-teman test prototype-nya ke mereka gitu. Biasanya ini disebut sama usability testing gitu ya. Jadi, kita lihat, oh gimana nih kira-kira feedback dari user ya kan. Terus, pada saat kita udah dapetin feedback dari user, kita bisa balik lagi teman-teman. Balik lagi tergantung feedbacknya. Bisa aja pada saat kita ngetes, ternyata kita tahu, wah problem statement kita salah nih. Teman-teman balik ke define. Tapi, biasanya itu baliknya adalah ke ideate gitu. Dimana pada saat kita ngetes, hasil-hasil feedbacknya itu bisa memberikan kita ide-ide yang lain gitu. Jadi, idenya itu berkembang gitu loh teman-teman. Dan, again, dibalikin lagi ke prosesnya. Prototype, terus abis itu ke test gitu. Oke, itu tadi penjelasan lima stage dari design thinking. Gak ribet ya teman-teman, kalau kita balik lagi nih. Gak ribet. Pertama, kenalan dulu. Di empathize itu kita kenalan sama user. Nge-define itu, kita cari tahu sebenarnya problem utamanya itu apa. Terus, setelah kita udah tahu problemnya, baru kita cari solusinya di ideas. Terus, abis itu kita bikin prototype-nya nih. untuk bisa detail gitu. Oke, kita udah tahu design thinking itu apa. Kita udah tahu step by step-nya itu apa. Dan bagaimana sih gitu ya. Sekarang kita mau menjawab pertanyaan. Terus, kenapa gitu? Kenapa di product management sebaiknya menggunakan design thinking? Sebelum masuk ke jawabannya, mungkin di sini aku pengen meng-highlight dulu. Product manager must provide the best value for customers. Di sini teman-teman agree ya. Again, aku ulang lagi. Product manager must provide the best value for customers. Nah, teman-teman ingat tadi, yang namanya design thinking itu fokusnya ke mana? Ke human, ke customer gitu ya. Jadi, sebenarnya goalnya itu sama loh antara design thinking sama product manager gitu ya. Di mana kita tuh pengen memberikan value yang terbaik gitu buat customer. Nah, that's why design thinking sebenarnya cocok banget untuk dipakai di product management gitu. Selain itu juga, alasan-alasan ya kenapa sih si design thinking ini cocok gitu ya dipakai sama product management. karena design thinking itu sebenarnya help us untuk pertama understand the customers deeply. Karena untuk memberikan the best value ke customer, tentu saja kita harus understand our customers. Gak mungkin kita bisa kasih value terbaik buat customer lah ya. Kita mau kasih, let's say kita pengen ngasih suatu gift terbaik untuk teman kita gitu. Nah, kalau kita gak kenal, dia tuh sebenarnya sukanya apa sih? kayak, oh warna favoritnya sebenarnya apa gitu. Terus dia tuh hobinya apa gitu kan. Kita gak mungkin bisa ngasih gift tuh yang terbaik buat dia. Yang bisa bikin dia happy, merasa spesial, dan segala macam gitu ya teman-teman. Simpelnya kayak gitu sih. Makanya, dengan kita bisa understand the customer deeply, itu kita bakalan bisa kasih the best value buat customer. Jadi, kita bisa lebih fokus ke real problemnya apa instead of only using our assumption doang. Mungkin awal-awal kita pakai asumsi doang kan. Dari PM tuh biasanya awal-awalnya memang asumsi. Cuma gak boleh tuh sampai akhir asumsi terus-terusan gitu ya. Jadi, harus dipalidate gitu. Kemudian, ini juga penting banget selanjutnya, karena news and thinking juga membantu kita untuk avoid solving the wrong problem. Nah, mungkin teman-teman di sini pernah ya nge-build suatu produk, wah udah capek-capek bikin, developer juga udah capek-capek ya kan. Pas dirilis, gak dipakai sama usernya gitu kan. Mungkin itu salah satu penyebabnya adalah kita tuh nge-solve problem yang salah gitu. Tadi mungkin sebelumnya udah aku sebutin, dimana kadang tuh customer kayak, oh harusnya nih app-nya, kamu bikin fitur ABCD lah, kayak si app kompetitor gitu kan ya. Yaudah, terus teman-teman langsung bikin nih, fitur ABCD. Terus saat itu dirilis, gak dipakai juga gitu kan. Matrixnya juga jelek intinya. Karena terkadang customer itu tuh gak tahu apa yang mereka butuhkan. Dia cuma tahu apa yang mereka mau gitu. Nah, itu apa sih namanya, kerjaan kita sih sebagai PM, untuk ngerti sebenarnya dibutuhin customer tuh apa sih gitu. Memang mereka tuh banyak lah maunya ya. Maunya banyak ya. Tapi yang dibutuhin sama dia sebenarnya kadang cuma satu gitu. Nah, itu tuh yang harus kita cari. Nah, dengan design thinking, dengan nge-breakdown feedback-feedback dari customer di langkah define tadi, kita tuh harusnya bisa tahu apa sebenarnya core problem dari user kita atau customer kita. Jadi, kita bisa nge-avoid solving the wrong problem. Jadi, pada saat kita melakukan product discovery, kita udah tahu nih produk ini memang dibutuhkan sama user, sehingga sudah pasti dipakai sama user gitu ya. Walaupun kadang ada kemungkinan juga tetap user gak pakai gitu ya. Jadi, ya bayangin aja dengan research dan juga kenal sama user aja, kadang usernya masih gak mau pakai. Apalagi dengan kita jump to langsung solution gitu ya, teman-teman. Kemudian, selanjutnya, design thinking juga bantu kita untuk kolaborate with the stakeholders early on. Maksudnya adalah karena dari awal tuh kita udah conducting product workshop gitu ya, dan ini biasanya memang gak mungkin cuma si PM-nya doang sendirian atau PM-nya PM doang. Biasanya udah pasti melibatkan stakeholders. Entah sama tim designer, engineer, terus tim sales, marketing, bisnis, operation gitu ya. Jadi, kita bakalan ngelakuin product workshop lah. Beberapa product workshop gitu. Nah, di sini tuh memberikan kita banyak banget insight sebenarnya. Kalau dari awal kita tuh udah tanya-tanya nih, minta pendapat nih ya sama stakeholders kita. Jadi, jangan tunggu sampai produknya mau dirilis dulu, baru teman-teman kayak ngasih informasi gitu ya ke stakeholders. Oh, ini nanti tim produk tuh udah ready untuk merilis fitur A. Terus abis itu mungkin tim sales-nya kaget gitu loh. Kenapa tiba-tiba bikin fitur ini gitu kan? Padahal kebutuhan dari sales beda misalnya gitu. Kebutuhan dari customer-nya sebenarnya bukan itu. Mungkin dari tim customer service lebih kenal nih sama user. Karena tiap hari ngobrolnya sama user ya kan? Terus mereka kaget loh. Kok kenapa tim produk merilis fitur itu gitu ya? That's why teman-teman pada saat melakukan design thinking, itu sebenarnya udah pasti kolaborasi sama stakeholders kita dari awal gitu. Jadi, pada saat teman-teman melakukan decision nih, oke, jadi sebenarnya potensial solution-nya apa? Kita tuh udah bisa ngeliat dari berbagai macam point of view gitu ya. Gak cuma dari segi produk doang. Karena sebenarnya seorang PM itu pasti ada berat di mana gitu loh. Maksudnya, contohnya ya. Karena PM itu kan related ke berbagai macam faktor. Mungkin kalau aku lebih berat di tech gitu. Tapi ada PM yang lebih berat di segi bisnis. Ada juga yang dari design misalnya lebih berat di segi desain gitu ya. Jadi, pada saat dia melakukan decision, oh, lebih berat ke tech. Jadi, decision-nya lebih agak tech-tech gitu lah. Pokoknya, terus kalau yang design, yaudah lebih ke design. Lebih ke UI-nya misalnya gitu. Kalau yang bisnis, oh, yaudah lebih berat ke bisnis. Apapun yang request-an dari tim bisnis, di-IIN misalnya gitu. Nah, dengan kita kolaborasi dengan berbagai macam stakeholders, jadi kita mengurangi tuh yang namanya berat sebelah gitu ya. Jadi, si produknya bakalan align banget sama kebutuhan bisnis, kebutuhan tech. Dan terlebih lagi, paling penting adalah kebutuhan customernya itu sendiri. Terus, selanjutnya pada saat kita menggunakan design thinking, sebenarnya kita tuh selalu menganalisis si resiko gitu yang terjadi. Dari tahap awal juga sebenarnya kayak gitu. Jadi, contohnya dari empathize gitu ya. Kita udah tahu nih sebenarnya, ngobrol sama user. Nah, pasti kita udah ada list-list resikonya. Oke, si user sebenarnya maunya ini. Tapi dia kebutuhan yang sebenarnya adalah B gitu ya. Keinginan A, tapi sebenarnya kebutuhan sebenarnya B. Jadi, teman-teman pasti udah ngelis resikonya apa aja nih gitu. Resikonya apa aja kalau misalnya kita tetap build keinginannya dibandingkan misalnya kemauannya atau resiko kemauannya gimana. Resiko dari segi tech, bisnis, desain, effort, berbagai macam. Itu pasti di setiap tahapnya design thinking tuh ada gitu. Pasti kita nge-define di resiko juga, ngembang analisis resiko juga gitu. Jadi, justru pada saat kita pakai design thinking, resiko-resikonya itu bisa jadi malah ide gitu loh. Jadi, bisa jadi juga adalah opportunity kita. Wah, ternyata nanti ada resiko di bagian tech. Berarti ke depannya nih kita bisa nge-improve lagi nih sistem yang bagian mana, surface yang mana misalnya kayak gitu. Menjadi ide lagi intinya resikonya. Jadi, resikonya tuh bukan jadi bloker gitu. Nah, terus selanjutnya, ini juga penting banget. Pada saat teman-teman menggunakan design thinking, sebenarnya tuh teman-teman belajar terus. Jadi, teman-teman tuh learn what to do next. Mungkin nih ya, jadi PM kadang suka stuck gitu. Oke, selanjutnya gue mesti ngapain ya. Misalnya ada problem terus kayak, aduh ini kayak problemnya berat-berat. Berat banget gitu ya. Nah, kebingungan-kebingungan kayak gitu, harusnya nggak bakalan teman-teman hadapi kalau pakai design thinking. Kenapa? Karena teman-teman tuh udah pasti nanti kolaborate sama stakeholders. Jadi, kalau kebingungan ya tinggal nanya aja gitu kan. Terus, sebenarnya juga kayak tadi, resiko-resiko. Kita udah tahu resiko-resikonya. Jadi, harusnya teman-teman nggak bingung lagi. Harusnya udah tahu what to do next. Jadi, kita belajar terus. Nggak berhenti-berhenti belajar gitu ya. Jadi, nggak ada alasan bingung nih, mau ngapain selanjutnya gitu. Jadi, dengan feedback-feedback dari customer kita, dari user kita, kita bakalan tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, kita udah sampai topik terakhir. How to implement design thinking in product management. Tadi teman-teman tuh udah tahu apa artinya design thinking. Step by step-nya, apa aja. Terus, tadi, kenapa sih alasannya kita tuh harus pakai design thinking gitu ya. Di product management. Nah, sekarang teman-teman harus tahu gimana cara implementnya. Mungkin ini hal yang paling sulit kali ya, dari semuanya gitu ya. Gimana cara implement design thinking. Sebelum kita masuk ke jawabannya. Ini kita, aku highlight lagi. Teman-teman juga tolong dengarkan baik-baik. So, product manager is a multidisciplinary role. Ada business, technology, design, and customer. Ingat ya, jadi PM itu multi sebenarnya. Harus ngerti bisnis, harus ngerti tech, design, and customer. Oke. Nah, kalau gitu gimana sih caranya kita untuk nge-implement design thinking gitu ya. Pertama, start small. Mulai dari yang terkecil dulu nih, teman-teman. Mungkin sekarang di timnya teman-teman nih ya. Di whole company misalnya belum ada yang pakai design thinking gitu. Atau tim-tim lainnya belum ada nih. Nah, teman-teman boleh inisiatif dari timnya teman-teman dulu. Tim kecil dulu gitu ya. Kalau misalnya kira-kira teman-teman lihat, wah kayaknya tim gue belum bisa deh. Teman-teman boleh mulai dari diri sendiri dulu. Gunakan lima step tadi, empathize gitu ya. Kalau misalnya mulai dari diri sendiri, coba deh teman-teman cari tahu. Kenalan dulu sama usernya gitu ya. Cari tahu user personanya itu kayak gimana sih. Terus define masalah user kita ya kan. Sebenarnya pada saat teman-teman cari tahu customer kita, itu pasti teman-teman bakalan butuh kolaborate sama tim lain gitu. Contohnya sama UXR, user experience researcher. Nah, itu udah pasti teman-teman bakalan collab sama dia gitu kan. Pada saat nge-define masalah. Define masalah, pasti teman-teman nanti juga nanya-nanya sama engineer juga. Karena kan kita juga harus tahu, bener gak sih ini permasalahan user gitu ya. Terus juga butuh tech token sama stakeholders lain. Misalnya sama tim bisnis gitu ya. Jadi intinya pada saat mulai dari diri sendiri, otomatis tuh kita ngajakin tim kita juga gitu. Jadi pelan-pelan. Kita kenalin dulu nih sama design thinking gitu ya. Oh design thinking itu sebenarnya apa sih gitu. Jelasin pelan-pelan gitu kan. Jangan sampai kayak, oke teman-teman kemarin gue abis nonton ini nih, apa sharing sessionnya sih design thinking. Hari ini kita pakai design thinking. Enggak juga kayak gitu ya. Jadi pelan-pelan gitu. Pelan-pelan mulai dulu dari diri sendiri, terus abis itu kenalin dulu sama timnya. Tim yang kecil aja dulu gitu kan. Terus nanti kalau timnya udah terbiasa, itu pasti nanti teman-teman bakalan ngerasain gitu loh. Apa sih namanya, benefitnya sebenarnya apa aja yang dirasain. Terus nanti teman-teman bisa langsung kabarin ke, ajakin tim lain gitu kan. Ajakin tim lain. Ya di tim gue kayak gini loh. Makanya kita bisa lebih cepat developmentnya misalnya kayak gitu. Makanya matrix produk kita tuh selalu bagus misalnya. Let's say gitu ya. Jadi teman-teman bisa ajakin tim lainnya juga pakai design thinking gitu. Karena kalau misalnya masing-masing tim gitu ya, udah banyak yang pakai design thinking, itu collab-nya tuh enak banget nanti. Oke. Nah ini yang kedua. Never work alone, collaborate. Ini penting banget. Karena aku yakin di sini mungkin ya, ada PM yang kerjanya tuh masih sendirian gitu ya. Kan tadi PM itu harus ngerti bisnis, tech, design, customer. Terus yaudah kerjanya sendirian aja gitu. Cari tahu customer sendirian, research apapun itu sendirian gitu kan ya. Pokoknya intinya kerjanya sendirian. Mungkin teman-teman juga ngerasa kayak, oh karena gue PM-nya, gue yang paling tahu nih tentang produknya. Nah mindset seperti itu sebenarnya salah sih teman-teman. Karena teman-teman tahu tadi dari design thinking-nya. Kita pengen fokus ke customer, yang mana needs-nya mereka, pain point-nya mereka, mungkin sesuatu yang belum kita mengerti gitu. That's why kita butuh collaborate sama teman-teman yang lain di tim kita gitu ya. Divisi-divisi yang lain. Untuk memberikan kita insight dari point of view yang berbeda. Nah gimana cara kita implementnya adalah, yaudah mulai teman-teman berkolaborasi kerjanya. Jadi jangan sendirian. Kalau teman-teman memang butuh data, walaupun misalnya, oh gue bisa kok nge-query sendiri. Coba teman-teman tanya sama data analis. Karena data analis itu biasanya punya insight yang berbeda dari kita yang produk gitu ya. Mereka bisa ngeliat point of view secara general analisa-analisanya gitu. Mungkin kalau kita, oh kita fokus ke produk kita doang gitu ya. Dari mereka mungkin bisa kasih tahu insight-insight dari produk-produk lainnya gitu. Terus juga teman-teman kolaborasi sama engineer. Nah ini sering banget nih tim produk kelupaan sama engineer ya. Engineernya belakangan aja gitu. Padahal engineer itu juga bisa kasih insight terutama pada saat effort pengerjaan gitu ya. Mungkin dari kita kayak, wah flow-nya ribet banget. Nah dari engineer bisa kayak ngapain gitu. Connectin aja API-nya misalnya kayak gitu. Jadi lebih simple intinya. Jadi coba teman-teman mulai dengan berkolaborasi. Jangan pernah kerja sendirian gitu ya. Kerja bareng teammates, customers juga ya kan. Terus sama stakeholders. Ini penting. Nah stakeholders ini bukan cuma manager kita doang ya teman-teman. Tadi udah aku jelasin juga intinya. Dengan siapa sih nanti produk ini bakal bersinggungan tim bisnis misalnya. Customer service, sales, dan lain-lain. Terus gak kalah. Pentingnya adalah be transparent. Teman-teman biasakan untuk mengimplement transparansi informasi gitu ya. Bisa aja misalnya sebenarnya ada perubahan gitu. Terus teman-teman diem-diem aja gitu. Ah yaudah gitu kan ya. Biarin aja deh gue aja yang tau gitu. Ada perubahan. Yang lain gue usah tau. Nah itu gak boleh ya teman-teman. Jadi namanya design thinking. Kalau misalnya informasinya stuck di satu orang. Let's say gitu ya. Jadinya insight-insight-nya itu gak masuk gitu. Mungkin teman-teman kemarin abis melakukan interview sama user gitu. Terus yaudah teman-teman gak ngasih tau gitu. Kalau sebenarnya kemarin gue abis main interview user. Dapet feedback ABCD gitu. Nah itu tuh salah banget. Jadi kita harus transparan. Bahkan sampai misalnya teman-teman ngerasa stuck gitu ya. Kesulitan. Nah teman-teman itu bisa minta tolong gitu kan intinya. Jadi jangan sampai ada satu blocker yang bikin blockernya itu tuh jadi blocker satu tim. Terus jadi nge-blocker satu produk gitu ya. Jadi kita harus transparan dalam apapun sebenarnya gitu. Karena dengan transparan itu kita juga nge-build trust. Jadi pada saat kita melakukan produk discovery workshop. Siapapun nanti yang join gitu mereka bakalan lebih enak, open, ngasih masukan, ngasih kritik, ngasih memberikan insight, feedback, apapun. Bayangin kalau misalnya kita tuh kaku banget lah. Kita kayak selama ini kayak gak transparan gitu. Keep the information masing-masing aja gitu. Kayak sales tau sendiri, produk tau sendiri, engineering tau sendiri ya beda-beda gitu informasinya. Jadi pada saat kita pakai design thinking, terus kita melakukan product workshop, itu gak dapet jadinya insight-insight yang bagus-bagusnya, yang penting-pentingnya. Karena ya mereka, ya informasinya kayak scattered aja gitu. Dan gak ada rasa trust lah intinya. Ketakutan gitu untuk memberikan pendapat tuh dia takut. Dia takut di judge. Dia takut, oh apaan sih kok pendapatnya kayak gitu misalnya. Ih apa sih itu salah gitu. Nah itu gak ada sih. Hal-hal kayak gitu tuh bener-bener harus dihilangkan gitu. Terus develop the idea gitu ya. Jadi ide-ide nih misalnya let's say nih kita ngelakuin product workshop gitu ya. Terus ada banyak banget idenya ya kan. Ada seratus ide let's say gitu ya. Terus ide. Tapi pasti kan kita fokus ke cuma beberapa ide doang gitu. Mungkin idenya cuma sepuluh gitu. Gak berarti ide-ide kemarin dibuang juga gitu ya. Nah itu ide-ide ini sebenarnya di-build lagi, dikembangin lagi gitu ya. Dari sepuluh ide yang diambil juga dikembangin lagi. Jadi dikembangkan terus idenya gitu. Gak berhenti tuh yang namanya design thinking tuh terus-terusan idenya. Jadi gak ada tuh yang namanya seorang product manager tuh stuck di ide. Gue gak tahu mau ngasih ide apa lagi. Karena sebenarnya kita punya idea bank banyak gitu kalau pakai design thinking. Dan itu dari masing-masing ide. Itu udah pasti bisa dikembangkan untuk nge-solve problem-problem ke depannya gitu. Terus yang terakhir ada data driven. Nah yang namanya design thinking ini memang relatednya sebenarnya ke kualitatif data gitu ya. Tapi bukan berarti kayak kita mengesampingkan data-data analytics yang lainnya. Enggak. Justru tuh pada saat kita nge-implement design thinking, kita tuh juga harus data driven gitu ya. Jadi kita lihat data kualitatifnya seperti apa dari user ya kan. Terus kita make sure lagi nih sama analytics yang kita punya gitu. Karena analytics yang kita punya itu ngebantu kita sebenarnya di tahapan define. Pada saat kita mau tahu ini sebenarnya core problem ini atau bukan gitu. Jadi kita bisa lihat dengan data-data user yang existing juga gitu. Oke. Sebenarnya itu aja pembahasan kita hari ini. Kita langsung ke summary-nya. Jadi sebenarnya design thinking itu gak ribet teman-teman. Yang pertama itu teman-teman selalu ingat. Always prioritize customer's needs. Customer itu jadi fokus gitu ya. Terus collaboration is important. Karena kita gak bakalan bisa nge-solve problemnya user. Dengan the best solution. The best potential solution. Itu kalau kita gak collaborate sama tim gitu ya. Terus juga always develop the ideas. Karena idea itu tuh bisa terus berkembang dan bisa bakalan ngebantu kita nge-solve problem-problem lainnya. Jadi kayak tadi. Jadi gak ada tuh yang namanya PM tuh stuck gitu. Gak punya ide gitu ya. Jadi dikembangkan terus idenya. Gak berarti yang kemarin oh idenya ini kita taruh dulu ya. Gak kita ambil gitu. Gak berarti itu dibuang gitu ya. Terus gak berarti juga ide yang kita ambil sekarang. Udah kita pakai gitu ya. Udah disolve lah problemnya. Gak berarti itu udah berhenti di situ. Tapi dikembangin terus ide-idenya gitu. Yang terakhir. Do user validation in the early stage. Nah ini penting ya teman-teman. Karena kita mau fokus sama user. Kita pastiin validate ke usernya. Di awal gitu. Kayak tadi tahapan testingnya itu pada saat bikin prototype gitu ya. Kita gak nungguin dulu sampai developer produknya ngoding udah sampai selesai. Ampe release baru divalidate. Nah itu sebenarnya kelamaan banget gitu ya teman-teman. Karena bisa jadi pada saat kita validate di akhir banget. Usernya gak pake gitu. Jadi make sure sebelum kita bawa ke engineer. Dari idenya masih berbentuk ide. Terus kita bikin prototype. Itu udah kita validate ke user. Seperti itu. Oke. Thank you teman-teman. Sekarang kita masuk ke Q&A. Aku balikin dulu kali ya ke timnya Api. Oke. Terima kasih banyak Mbak Ayu. Wah aku aja mendengarkannya. Enak juga. Jelas juga. Jadi thank you so much untuk pemaparannya. Teman-teman kalau yang mau bertanya bisa feel free. Ini juga udah banyak banget sih sebenarnya. Apa namanya pertanyaannya gitu ya. Nanti kita coba jawab satu persatu. Tapi sebelum kita masuk pertanyaan. Oh ya teman-teman karena aku ngeliat antusiasnya juga banyak banget. Boleh banget kalau nanti mau bertanya langsung atau ngobrol langsung ya. Sama Mbak Ayu ya. Oke. Mbak sebelum kita masuk ke Q&A nih mungkin. Ada beberapa yang mau follow up questions dulu nih aku tanyakan. Berarti untuk design thinking itu sendiri kita bisa pake itu dari early stage banget. Kita mau create product ya Mbak. Bener-bener dari awal kita udah pake design thinking itu kan ya. Dari customer needs dan lain-lain. Betul-betul banget. Sebenernya design thinking ini udah bener-bener bisa dipake bahkan ke early startup yang masih belum tau nih bikin product apa gitu. Justru disitu tuh bagus banget gitu kan. Karena kita langsung tau sebenernya apa yang dibutuhin sama si usernya atau customer-nya gitu. Jadi gak ada ketentuan yang oh nunggu company-nya di stage apa dulu nih baru kita pake design thinking. Gak ada sih. Sebenernya di stage manapun kita udah bisa pake itu design thinking itu. I see. Oke. Tadi juga sebenernya ada yang sebelum bertanya nih ada yang infoin dari Dwi Purwanto. Pengen tau sebenernya praktikalnya itu bagaimana. Nah mungkin Mbak Ayu ada yang bisa di-share gak nih Mbak? Mungkin cerita atau memang bukan tulus ya. Mungkin apa yang bisa di-share. Mungkin biar kita tau nih. Oh proses design thinking-nya tuh seperti ini loh. Aku create product design thinking-nya prosesnya seperti ini. Ada yang tidak rahasia kah mungkin yang bisa di-share? Oh iya gak rahasia kok gak rahasia. Oke Mbak. Silahkan. Jadi cerita kali ya. Kalau sekarang tuh di apa ya. Di team aku tuh kita bikin product discovery sprint. Jadi sprintnya itu bukan cuma kayak engineer. Tapi di product team juga ada sprint gitu ya. Nah terus kita tuh nge-implement sebenernya five step tadi. Design thinking. Jadi sebelum kita kasih ide. Itu pokoknya kita harus tau dulu usernya. Ini nanti user-nya siapa yang pake. Segmentasi user kita kan banyak. User yang mana pake. Yang general atau yang segmentasi tertentu. Nah terus disitu kita bakalan ngelakuin research. Interview misalnya. Atau sebar survei gitu ya. Untuk sebenernya nge-validate si problem gitu sih. Jadi mungkin dari PM-nya sendiri kira-kira tuh udah ada asumsi problemnya. Cuma perlu kita validate nih. Perlu kita define lagi problemnya gitu kan. Based on feedback dari user. Terus abis itu pada saat kita udah nemu problem statementnya. Baru kita bawa ke hypothesis. Nah disitu biasanya bakalan ada product workshop yang tadi aku sebutin. Product workshop ini macem-macem sih teman-teman. Pada saat teman-teman kenalan sama user juga teman-teman bisa ngelakuin yang namanya customer journey mapping tuh. Itu sebenernya workshop juga gitu. Nah aku pernah waktu itu ngundang usernya gitu. Jadi kita kenalan sama usernya gitu ya. Ini tapi bukan di company yang sekarang sih. Company yang sebelumnya gitu. Terus abis itu kita dapetin feedback ya kan. Terus kita nge-define. Terus itu jadi backlog di team product gitu ya. Si problemnya itu jadi backlog di team product. Yang nantinya tugas kita adalah melakukan research untuk nge-validate hypothesis si PM atau EPM-nya. Yang punya itu ide atau problem gitu ya. Terus yaudah sprintnya itu bakalan ada research, bakalan ada product workshop sama berbagai macam tim. Terus juga ada salah satu event gitu ya yang sering kita pakai sama tim designer namanya Crazy Age. Kalau teman-teman pernah dengar. Jadi Crazy Age itu adalah kita bikin prototipe kayak wireframe gitu. Dalam waktu 8 menit kita bikin 8 wireframe gitu loh. Nah itu sebenarnya nggak cuma designer doang sih yang bisa kita undang. Siapapun bisa kita undang di situ gitu ya. Jadi ngelakuin Crazy Age itu untuk again untuk mendapatkan prototipe tadi sih. Dan nantinya dites ke user gitu. Jadi paling gampang untuk teman-teman cobain 5 steps itu tadi adalah mungkin ngebikin yang namanya product sprint kali ya. Jadi bukan design sprint ya, tapi product sprint kan beda lagi ya kalau design sprint gitu. Oke, thank you so much Mbak Ayu. Clear banget. Ini kita bisa masuk pertanya jawab. Sepertinya udah banyak banget soalnya takut nggak kejawab semua. Ini ada satu pertanyaan dari Nababan. Bagaimana cara kita menentukan matrix yang mau diukur pada saat testing nanti? Matrix yang dimaksud berbeda dengan sukses matrix produk kah atau bagaimana? Oke. Sebenarnya nentuin matrix ini gampang-gampang susah ya. Kalau awal-awal pasti kayak bingung gitu. Tapi sebenarnya kalau udah biasa ini gampang banget. Sebenarnya untuk nentuin matrix itu teman-teman jawab aja apa yang dicari sih pada saat validate tuh teman-teman pengen tahu apa gitu. Apakah pengen tahu seberapa banyak orang yang pakai gitu kan. Ataukah pengen tahu misalnya time span user pada saat order misalnya kayak gitu. Jadi balik lagi ke goal si produk itu sendiri atau fitur yang teman-teman mau validate si prototipenya itu tuh intinya punya goal apa sih. Jadi matrixnya itu menjawab itu. Jadi bukan sukses matrix biasanya kalau di apa sih namanya prototype untuk ngetesnya ya. Kalau sukses matrix itu kan kita berarti harus punya baseline-nya dulu. Kecuali teman-teman udah ada baseline berapa nih number-nya baru teman-teman bisa decide sukses matrixnya berapa. Tapi kalau tipsnya sendiri pastinya yang bisa harus yang berdasarkan angka gitu ya mbak ya. Yang bisa dihitung dan yang bisa diukur. Oke. Biasanya dibalikin lagi sama existing data user yang kita punya gitu kan. Misalnya ini aku mau nge-improve home gitu ya. Jadi misalnya aku nge-revamp home screen-nya. Nah untuk nge-prototipenya mungkin matrixnya adalah time span-nya dia gitu kan. Mungkin awalnya tuh wah home-nya berantakan bingung jadi lama gitu ya. Kelamaan buka home tuh nggak ngapa-ngapain gitu. Nah terus aku kasih matrix misalnya time span di home jadi nggak kelamaan. Jadi misalnya dia mau order udah bisa langsung order gitu kan. Atau dia mau melakukan kegiatan lainnya misalnya mau posting upload foto gitu ya. Udah bisa langsung upload foto gitu. Tanpa kayak mikir lagi nih gue nge-klik yang mana ya. Oke paham-paham. Oke. Thank you Mbak Ayu. Mungkin kalau dari nama-nama ada follow-up questions bisa langsung ditanyakan lagi. Ini ada dari JK. Di stage empathize atau discovery tadi disebutkan bisa dengan interview user. Cara milih siapa aja yang perlu di interview bagaimana? Oke. Cara pilihnya itu adalah pertama kita harus tahu user persona kita dulu sih. Harus kenal sama usernya dulu gitu ya. Terus pada saat itu kita lihat sama produk kita. Ini produk kita ini cocoknya sama user persona yang seperti apa gitu kan. Kayak tadi aku jelasin mungkin teman-teman punya segmentasi user yang berbeda-beda gitu ya. Terus teman-teman lihat lagi ini produknya. Karena goalnya itu fokusnya nanti untuk usernya seperti apa sih gitu. Mungkin contohnya kayak APR ini ya. Misalnya punya segmentasi user itu ada yang mahasiswa terus ada yang profesional gitu ya. Nah terus nanti dicek nih APR-nya misalnya ada fitur baru. Ini fitur barunya ini lebih cocok ke user yang mana ya. Seorang product manager pasti tahu kan goalnya ini dari produknya ini cocok kemana gitu. Oh mungkin ini lebih cocok buat yang profesional nih. Nah berarti teman-teman nanti bisa interview lebih ke user-user yang profesional gitu. Berarti nanti pas kita bikin design sprintnya juga atau kita benar-benar gak detailin itu juga persona salah satu yang harus kita breakdown lebih detail lagi ya Mbak Ayu ya. Jadi kita tahu nanti tempat kita mau ke siapa. Nah kalau berapa banyak yang harus dibutuhkan untuk kita interview itu? Ada ukurannya gak sih Mbak? Ada batasan? Biasanya ada sih. Karena untuk kita ngedapetin data gitu kan buat insight tuh ya kita maunya banyak gitu ya. Tapi dilihat lagi sih sama user kita yang assisting sekarang berapa gitu ya. Misalnya user kita sekarang baru mulai nih early startup, usernya baru seratus gitu. Kita mau seratus-seratusnya gitu kan ya. Ya apa ya dibalikin lagi sih harus make sense, harus sesuai realita juga gitu kan. Jadi mungkin 50 aja itu udah banyak banget sih kalau misalnya bisa interview 50 gitu ya. Jadi tergantung juga sih dari intuisi teman-teman produk, apakah 10 orang itu cukup gitu. Atau kok harus 100 orang. Contohnya gini, misalnya ini adalah suatu produk baru gitu ya. Kalau misalnya produk baru biasanya gak terlalu banyak gak apa-apa sih. Karena ini adalah nge-validate totally new gitu. Tapi kalau kita mau improve suatu produk, kita kan udah ada existing user ya kan. Udah ada numbernya nih berapa. Nah kalau bisa gak terlalu jauh dari number itu. Cuma dibalikin lagi gitu kan. Apakah bener-bener kita bisa nge-interview sejumlah number itu. Apalagi kalau sekarang nih teman-teman, kalau dulu kan kita bisa datang langsung ya ketemu sama usernya kan, tatap muka gitu ya. Nah sekarang kok biasanya pake telpon gitu. Nah kalau pake telpon ada resiko-resikonya lagi kan. Kayak gak diangkat-angkat misalnya gitu kan. Jadi disesuaiin lagi sih sama resiko-resiko kayak gitu. Dan itu memang bener-bener harus interview ya Mbak. Kita gak bisa kayak mereka suruh coba, terus kemudian kita kasih Google Form dan lain-lain gitu. Itu tuh bener-bener harus interview langsung gitu ya. Gak juga sih sebenarnya. Tergantung situasi dan produknya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pengen bener-bener kenal ya sama usernya, lebih enak itu interview gitu. Untuk dapetin kualitatis data yang menurut aku apa ya, palit lah gitu ya. Itu paling enak interview. Soalnya kalau survei kadang nih masal aja gitu isinya. Iya kan. Nah kalau interview tuh kita bener-bener ngeliat nih ekspresinya dia ya kan. Kebingungannya tuh dimana. Misalnya pada saat ditanya question yang mana, dia bingung jawabnya gitu. Atau gimana tuh kayak lebih dapet lah. Insight-insightnya juga lebih berasa gitu sih pada saat interview. Oke. Thank you. Ini ada follow-up question sih dari JK juga. Dan beda design thinking yang dilakuin PM dan UX researcher itu gimana implementasinya atau kolaborasinya seperti apa? Ya benar sih. Di PM juga kan ada UX ya Mbak ya nantinya kerjasama sama UX. Iya. Iya betul. Sebenarnya gak ada beda sih. Justru kita memang collab kayak tadi aku bilang. Pada saat kita tahapan empathize, itu juga kita udah bisa tuh collab sama UXR gitu ya. Jadi kita kasih tau sebenarnya dari produk nih ada keresahan-keresahan gitu lah ya. Yang kita butuh validate nih ke user gitu. Nah kita pengen tau nih apakah behavior user kita masih sama gitu. Bisa aja nih. Contohnya adalah COVID ya kan. COVID tuh merubah segalanya lah termasuk user behavior kan. Mungkin pada saat berubah, pada saat kita pertama kali WFH gitu ya. Nah itu tuh udah pasti kita ngelakuin research lagi nih. Kita pengen tau behavior user kita yang sekarang nih gimana nih pada saat orang-orang tuh pada WFH gitu ya. Jadi lebih ke kalau tadi yang aku bilang ngelakuin spring product discovery, satu backlog itu tuh aku bisa kerjain barengan sama tim UXR gitu. Atau mereka punya backlog tersendiri juga. Jadi intinya kita bener-bener menyelesaikan suatu permasalahan tuh barengan gitu sih. Jadi nggak PM sendiri aja. Oke dan bisa diimplementasian sama ya dengan caranya yang PM lakukan dan juga UX Researcher gitu. Oke dari Karissa Almira. Produk workshop itu seperti apa ya? Itu yang user interview itu tadi ya Mbak? User interview, bukan sih, bukan produk workshop. Jadi produk workshop itu adalah kita gathering all the insight dari masing-masing tim gitu ya atau member untuk kita bahas nih. Jadi contohnya kayak tadi, misalnya aku nih, PM-nya melakukan interview user. Nah terus data analis misalnya dia bakalan narik data gitu ya. Terus desainer misalnya melakukan experience, eh sorry, research lainnya ke user lah. Entah mereka ngapain. Mungkin apa sih namanya, ngerekam kegiatan user pada saat pakai prototipenya gitu ya. Nah terus produk workshop itu kita ketemu, bikin satu event yang mana tuh kita gather all the insight gitu. Oh jadi kemarin PM dapet hasilnya apa aja nih gitu. Terus si desainer hasilnya apa aja nih gitu kan. Nah terus habis itu kita juga bisa nge-invite stakeholders lainnya, misalnya dari ke bisnis, terus juga engineer. Jadi kita bisa kasih briefing dulu di awal, jadi sebenarnya gini loh, di produk ini kita nge-define suatu problem. Nah problem ini di user adalah misalnya si user nih dari add to cart, mereka ke check outnya lama banget, bisa berhari-hari, misalnya itu problemnya gitu ya. Nah terus kita kasih tau di situ, oh ini insight dari interview, oh ini dari UXR gitu. Terus habis itu muncul potensial solution, nanti bakalan dikasih feedback misalnya dari tim bisnis, terus juga dari tim engineering gitu. Mereka bisa kasih masukan juga di situ. Begitu tuh si produk workshop, jadi gimana caranya kita diskusi tentang produk nih, produknya nanti mau diapain gitu ya. Tapi bukan cuma si produk manager doang, tapi berbagai macam member dari tim lain yang juga bisa join memberikan kita insight. Oke, after gathering all insights, kemudian PM juga lah yang ujungnya berkewajiban juga nantinya untuk define mana yang pertama kali mau kita kembangkan, misalnya gitu ya Mbak ya, mana yang mau kita, keputusan apa sih akhirnya seperti itu ya berarti? Betul-betul, ujung-ujungnya keputusan itu di PM itu. Jangan habis pulang-pulang ada keputusan ya Mbak ya? Iya, iya. Kebanyak ada insight, oke. Selanjutnya ada dari Gemala Rosa, menurut Mbak Raden, oke ini kita mungkin back banget nih, ke awal banget untuk kita tau, perbedaan dari produk owner dengan produk manager tuh apa sih menurut Mbak Raden? Oke, aku jawab sepengetahuan aku ya. Yang aku tau produk owner itu adalah role dalam Scrum Team gitu. Jadi kalau teman-teman pakai Scrum, pasti kan teman-teman itu punya namanya Scrum Team, terdiri dari Scrum Master, produk owner, dan developer team. Nah, si produk owner itu adalah role di dalam si Scrum Team itu sih. Jadi biasanya produk owner itu adalah manager, karena orang yang bertanggung jawab terhadap si produk, eh sorry, produk owner itu adalah produk manager gitu. Nah, kalau produk manager itu sendiri sebenarnya adalah position dalam suatu company sih yang bertanggung jawab penuh terhadap produk yang dia pegang gitu. Oh, I see, oke. Selanjutnya dari JK, di stage test itu biasanya pakai A-B testing ya? Apakah berarti kita perlu develop fiturnya ke push, dan push ke production? Gimana kita bisa dapat feedback user tanpa perlu push fiturnya ke production? Memungkinkankah? Nah, oke. Di test yang tadi, sebenarnya kalau pakai design thinking itu kita bisa testing ke user tanpa yang namanya develop gitu. Dengan cara tadi user usability testing, jadi yang mana kita bikin prototipenya aja, jadi baru kayak desain high fidelity-nya kali ya. High fidelity design-nya, terus kita bawa ke user, terus kita tanya deh gitu. Pertanyaan-pertanyaan ini biasanya UXR lebih ngerti lah, sama UI, UX designer lebih ngerti gitu kan. Mungkin dari, oh dari screen ini kalau misalnya kalian order, kira-kira tahapannya ngapain aja ya gitu. Mungkin dia nanti ngejelasin, oke dari screen ini kalau saya order, saya klik button apa, terus habis itu ngapain, ngapain gitu. Nah, di situ tuh sebenarnya kita bisa tahu sih, si produk yang udah kita lakukan proses ideasinya tadi, itu tuh bisa nge-solve problem media atau enggak sih. Kalau misalnya ternyata dia stuck di situ, kebingungan, feedback-nya banyak yang negatif, teman-teman enggak perlu langsung develop gitu, karena teman-teman bahkan wasting your time sebenarnya sih. Dan moral dari tim kita pasti kebawah kalau produk kita enggak berhasil kan. Jadi gunanya desain thinking kan tadi avoid solving the wrong problem ya. Jadi jangan di-develop dulu, baru kita validate, cuma dari awal itu udah kita validate duluan ke user. Oke, terima kasih Mbak. Mungkin dari JK kalau misalnya ada follow-up questions, kalau misalnya saya tanyakan lagi. Jadi kita selanjutnya dari Feby Angel. Saya izin bertanya, biasanya metode apa yang banyak atau sering digunakan untuk uji prototipe? Apakah hanya dengan melakukan usability testing dengan SUS sudah cukup, atau ada metode lainnya? So far sih aku baru pakai usability testing aja sih, jadi belum pernah pakai yang lain-lainnya gitu ya. Oke, itu kalau misalnya boleh dijelaskan enggak sedikit itu prosesnya atau metodenya seperti apa sih, Mbak mungkin ada yang belum tahu juga nih. Oke, biasanya itu kita ngelakuin produk workshop lagi, jadi kita dari tim produk itu harus ngejelasin goalnya apa nih yang ingin dicapai dari testing ini gitu ya. Jadi nanti teman-teman UXR yang bawa itu testingnya ke user udah ngerti gitu. Kira-kira nanti pertanyaannya harus kayak gimana sih gitu kan. Terus conductnya harus kayak gimana gitu. Jadi masing-masing dari produk yang mau dites itu nanti kita kasih tahu ini goalnya apa. Terus nanti kira-kira dari tim produk tuh ketakutan-ketakutannya apa sih? Nah, itu tuh nanti harus dikonfirmasi gitu ya sama si tim UXR-nya ke user gitu. I see. Oke, thank you Mbak. Selanjutnya dari Syabarudin. Bekerja dengan banyak stakeholders, mungkin tax, sales, marketing, data, dan lain-lain bisa menimbulkan konflik nih. Karena biasanya punya KPI yang berbeda-beda. Nah, saran dari Mbak Ayu untuk handle situasi seperti itu, bagaimana supaya produknya bisa tetap rilis, tepat waktu, sesuai dengan customer needs pastinya, dan juga company goalsnya itu sendiri. Bagaimana desain thinking ini juga bisa diaplikasikan di situasi kayak gitu. Nice question. Jawabannya sebenarnya simpel. Pertama, benar-benar kita pakai empathize, karena kita juga harus ngedengerin kemauan dari stakeholders, kebutuhannya mereka sih lebih tepatnya gitu ya. Teman-teman beneran dengerin masing-masing stakeholders memang punya goal yang berbeda-beda. Dan teman-teman harus bisa bikin semuanya jadi align gitu ya. Dengerin masing-masing dari tim bisnis goalnya dia apa sih gitu ya sebenarnya. Terus dari tim engineer punya goal apa sih gitu kan. Terus dari produknya sendiri punya goal apa gitu kan. Nah, untuk OKR atau KPI, teman-teman fokus ke OKR atau KPI kita masing-masing aja gitu. Gimana ya, karena nanti tuh semuanya tuh bisa dinegosi sama stakeholders, kalau teman-teman benar-benar bisa berempati sama mereka, karena nanti komunikasinya ke mereka pun jadi enak gitu loh. Jadi nggak ada yang kayak, ah gue nggak sukanya mas stakeholders ini, gue nggak mau dengerin misalnya. Nanti mereka pun jadi kayak gitu gitu. Jadi ada konflik justru. Tapi dengan teman-teman menggunakan empathy, teman-teman dengerin gitu ya, dan bener-bener dianalisis ya. Nggak cuma ngedengerin doang gitu. Kalau aku biasanya langsung aku analisis sih, oke, tim bisnis maunya apa? Aku cek lagi datanya gitu ya. Make sense nggak sih? Misalnya dia kayak request, oh pokoknya gue butuh. Di tweak nih produk kita, minggu depan jadi gitu kan. Terus misalnya menurut dia urgent banget. Bener nggak sih urgent? Kita cek lagi deh dari data kita gitu ya. Begitu juga dengan tim engineering. Misalnya dari mereka kayak, aduh ini ada tech depth yang gede banget nih gitu kan. Bahkan jadi banyak banget segala macam. Nah, teman-teman make sure lagi gitu ya. Dicek lagi sistemnya. Pasti teman-teman ada matrix juga lah buat sistem ya kan. Apakah benar sih bugnya itu bikin down terus gitu ya. Apakah benar tech depth-nya itu harus langsung dikerjain semuanya atau bisa tech depth-nya pelan-pelan kita beresin gitu ya. One by one lah intinya kayak gitu. Jadi make sure you gunakan empathy juga komunikasi gitu ya. Jadi komunikasi itu kita harus punya yang bagus lah di dalam the whole company intinya. PM itu nomor satu skill-nya adalah communication sih. Oke, teman-teman kalau misalnya ikut minggu lalu juga kita sama dua mentor kita itu di info juga. Kalau misalnya komunikasi itu salah satu yang paling penting banget harus kita asah karena bekerja samanya dengan banyak banget team, banyak-banyak stakeholder yang jangan sampai ada perpecahan gitu ya Mbak ya istilahnya. Oke, next ini good questions juga sih. Mungkin banyak yang bingung. Dengan banyaknya pekerjaan atau request mungkin ya Mbak dari semua stakeholder atau mungkin dari bisnisnya itu sendiri, goals-nya. Gimana sih menentukan skala prioritas produk atau proyek mana yang harus didahulukan? Apakah dengan design thinking bisa? Kalau bisa implementasinya seperti apa? Oke, bisa banget sih. Karena di design thinking itu kan kita kolaborate sama berbagai macam division-nya. Jadi kita tuh tahu dari priority bisnisnya apa, dari priority division lain, misalnya marketing punya yang beda lagi KPI-nya, terus sales punya KPI yang beda, engineering punya KPI yang beda, terus produk biasanya OKR yang berbeda juga gitu ya. Dengan kita kolaborate sama mereka, kita tuh jadi bisa mengalign prioritas kita. Ingat fokus di kita adalah user gitu ya. Jadi bukan berarti kita kayak ngedrop request atau masukan-masukan dari tim lain, tapi kita bikin align sama kebutuhan user gitu. Jadi di design thinking ini kita make sure lagi nih, oh ada request nih dari tim bisnis. Align gak sih sama kebutuhan user kita gitu. Kalau misalnya enggak, berarti priority-nya bisa diturunin. Kalau pas banget nih align, bisa kita naikin gitu. Jadi semuanya itu harus dicek lagi, dicocokin lagi sama kebutuhan user kita. Karena ujung-ujungnya yang pakai produknya user, bukan tim bisnis gitu ya. Jadi percuma kita rilis, gak dipakai sama user kayak gitu. Betul, betul. Oke, berarti semoga menjawab ya dari Syabarudin Malik, nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh ditanyakan lagi. Nextnya dari Haris Prasetyo, apakah di early stage, sebelum user research, perlu dilakukan produk workshop dengan stakeholder lain? Atau at least tahu KPI dari masing-masing stakeholder itu seperti apa? Oke, apakah di early stage, sebelum user research? Oke, kalau aku pasti, apa ya, nomor satu tuh kenal sama user dulu sih. Jadi pertama itu, pasti kita tahu stakeholder kita lah. Teman-teman misalnya baru join di satu company gitu ya. Pasti teman-teman udah tahu gitu stakeholder-nya siapa. Pertama tuh tim kita dulu lah ya, stakeholder-nya gitu. Nah, langkah selanjutnya buat PM itu harus kenal sama usernya. Kayak gitu. Again, karena kita bakalan nge-build product buat user. Gitu sih. Jadi, pada saat kita ngelakuin user research, sebenarnya bisa aja paralel kita kenalan sama si stakeholder gitu. Jadi ini bisa paralel sih. Gak ada kayak, oh, kita harus cari tahu user-nya dulu, baru ke stakeholders, gak juga sebenarnya kita bisa paralel dua-duanya, dibarengin gitu kan. Jadi, teman-teman bisa research ke user, teman-teman juga bisa ngelakuin product workshop ke stakeholders gitu. Oke. Nah, ini salah satu pertanyaan juga yang mungkin banyak yang bingung. Bahwa kalau misalnya banyak di sini mungkin yang bingungnya adalah bedanya produk owner sama produk manager apa. Nah, ini juga, atau bahkan dengan project manager gitu ya, Mbak, ya. Dan lain-lain tuh biasanya kan nyampur gitu. Nah, ini ada satu lagi, beda dari engineer manager dengan product manager tuh apa? Karena kan Mbak Radin juga kan, Mbak Ayu juga sebelumnya kan engineer manager kan ya. Mungkin boleh jelasin. Beda banget. Engineering manager itu fokusnya ke engineering aja gitu, ke tech aja. Tapi product manager harus tahu semua, Mbak Ayah, end-to-end banget gitu ya. Kayak tadi, usernya harus tahu banget ya kan. Terus juga harus ngerti, ini kebutuhan bisnis tuh apa aja. Ya, terus nanti apa sih namanya, internal user kita yang di dalam company gitu ya, team sales butuhnya apa, customer service butuhnya apa, marketing butuhnya apa, kita harus tahu. Tapi kalau jadi engineering manager, gue nggak butuh tahu. Tech-nya aja udah fokus di tech gitu ya. Untuk urusan decision lain, ya sama product manager aja. Jadi product manager lebih ribet menurut aku daripada engineering manager. Somehow gitu sih. Oke, fokusnya jadi lebih banyak juga ya, SPM dibandingkan dengan engineering manager. Oke. Gimana dapetin user yang mau diajak interview saat proses discovery sampai tes prototype? Ini mungkin salah satu yang ada beberapa yang stuck juga mungkin sih, Mbak, di sini. Oke. Sebenarnya pada saat kita selecting mana usernya itu, pasti aku bakalan ngecek ke user yang memang udah retention di kita ya. Jadi udah berkali-kali melakukan transaksi di kita. Dengan asumsi, berarti mereka udah suka nih sama produknya. Jadi pada saat kita libatkan mereka ke ideasi produk, mereka justru bakal happy. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman, random aja nih, udah siapa aja gitu. Tiba-tiba user yang baru download doang gitu ya. Eh, baru register doang. Belum pernah melakukan any action selain register. Nah, mungkin dia kayak apaan nih? Udah lupa kali sama app kita gitu ya. Jadi teman-teman bisa lebih cek user mana sih yang minimal mereka udah suka lah. Yang udah pake terus beberapa kali balik lagi gunain produknya. Kalau early stage, Mbak, misalnya kita belum ada pengguna gitu, bener-bener baru. Itu biasanya gimana tipsnya? Oke. Early stage ini biasanya kalau dari pengalaman aku, itu tuh bener-bener aku bakalan random banget cari orang sebanyak-banyak ya. Tapi kira-kira orang-orang yang memang punya user persona mirip sama target user kita. Karena pada saat kita early stage banget, kita udah tau lah kira-kira ini usernya pake siapa gitu ya. Jadi randomnya bukan bener-bener random siapapun, tapi random ke user personanya itu. Jadi kayak tadi tuh mungkin profesional gitu ya. Umurnya 25-30 tahun. Yaudah, pilih random ke orang-orang yang profesional umurnya 25-35 tahun. Bukan random yang oh yaudah anak 15 tahun ditanya atau kayak orang tua 60 tahun ditanya. Bukan kayak gitu juga. Tapi kalau early tuh lebih banyak aja. Kita kayak lebih capek sih intinya. Oke. Random di sini. Random nih, Mbak. Randomnya lebih ke okeh teman-teman sekitar juga. Atau randomnya bener-bener kayak reaching out stranger gitu. Mungkin entah di LinkedIn, Kak. entah di mana. Gimana sih? Oh iya. Aku waktu itu reaching out stranger. Oke. Kayak misalnya waktu itu datang ke cafe atau restoran gitu ya. Terus ya ngobrol aja. Wah. Oke-okeh. Dan sekarang mungkin kalau lagi pandemi gini mungkin semua bisa online gitu ya teman-teman bisa reaching out misalnya community atau LinkedIn dan lain-lain. Oke. Nextnya dari Chris. Di product screen di product screen boleh share enggak dari Kak Ayu kira-kira aktivitasnya apa aja dan berapa lama. Apakah fast ring-nya akan paralel dengan design screen? Kemudian apa hubungannya design thinking dengan PRD? Dan apakah sebelum membuat produk PRD itu lebih baik melakukan design thinking? Oke. Design thinking itu kayak prosesnya gitu loh. Nah PRD itu salah satu outputnya kali ya. Hasilnya PRD gitu ya. Prosesnya tuh kita bisa pakai si design thinking dari mulai tadi tuh nge-define user personanya problem statementnya apa. Karena kan itu udah pasti ada di PRD ya. Usernya siapa nanti yang pakai problemnya apa yang disolve hypothesisnya itu apaan aja ya kan. Terus sampai user story gitu. Itu tuh kalau kita pakai prosesnya design thinking itu mempermudah kita sih untuk bikin PRD gitu ya. Nah terus tadi aktivitas apa aja di product screen? Yang udah pernah aku lakuin itu product screen-nya satu minggu gitu ya. Kebetulan karena memang backlognya gak terlalu besar lah intinya. Jadi apa aja sih yang dilakuin kita bisa ngelakuin interview, survei, terus juga data analisis disitu. Terus juga untuk designer involve-nya itu dia bisa bikin low fidelity design, high fidelity design juga gitu. Jadi design sprint itu yang dimaksud sama design sprint itu biasanya lima hari yang mirip-mirip tuh sama design thinking ininya apa sih namanya tahapannya. Itu design sprint tuh kayak workshop sih bisa dibilang. Tapi kayak dedicated banget lima hari kita melakukan itu seharian gitu dari pagi sampai udah selesai kerja gitu sih. Dan yang menghadiri sama seperti yang menghadiri workshop kah Mbak? Iya, jadi gak cuma tim produk dan desainnya. Jadi yang namanya design sprint bukan kayak ngegambar designer doang, gak gitu. Jadi mirip-mirip sama design thinking tadi kita interview user, kenalan nama user, gitu. Tapi itu kayak intens banget lima hari itu dari awal sampai akhir sampai testing ke user juga. Oke. Oke, selanjutnya dari Adeline, kalau di startup yang berbasis teknologi dari tim lain maupun teknologi tim sendiri ada OKR sendiri. Bagaimana cara memfilter task yang harus diterima untuk di-deliver ke user? Oke. Ini maksudnya task yang di engineering atau task di produk? Kayaknya di tech team ya. Di tech team. Oke, sebenarnya oke, thank you. Jadi sebenarnya kalau tech itu OKR-nya itu harusnya berhubungan juga sama produk karena bisa nge-deliver gak produknya gitu ya. Terus habis itu kalau misalnya gak bisa mereka kan gak bakalan bisa ngecek seberapa bagus kodenya juga sih. Gitu kan. Jadi berhubungan sebenarnya. Filter task. Aku kurang ngerti sih maksud filter task itu. Apakah maksudnya dari produk ada task terus ditolak gitu sama engineer gak bisa juga sebenarnya kayak gitu. Again, karena itu tadi OKR-nya mereka pasti berhubungan sama OKR-nya produk gitu kan. Kayak deliver si produknya itu gimana. Karena kalau produk yang gak ada yang di-deliver gak ada yang bisa diukur juga OKR-nya mereka gitu sih. Oke. mungkin dari Adeline kalau ada klarifikasi atau tambahan penjelasan boleh nanti dibantu Mbak Yu lagi terus dijawab. Next-nya dari Rizky Pratama. Gimana sih Mbak cara bikin portfolio yang bagus untuk seorang PM? Seperti apa portfolio-nya juga? Oke. Next question. Sebenarnya gimana ya kalau PM itu susah juga sih untuk portfolio gitu ya. Karena biasanya kalau PM itu ditanya gimana cara kita generate ide-nya sih lebih ke gimana cara kita memberikan ide gitu ya. Jadi yang bagusnya adalah yang kayak design thinking dimana kita gak jump to solution. Gak langsung kayak oh kompetitor kita ada fitur ABC yaudah kita juga bikin gitu. Gak kayak gitu. Tapi dimana kita harus fokus ke user kita karena belum tentu user behavior kita sama kompetitor itu sama. Jadi again gimana cara kita nge-generate ide adalah dengan kenalan sama user abis itu juga define the problem gitu kan terus baru deh di-validate di awal di-early di-validate baru abis itu kita development karena dengan cara yang kayak gitu kita tuh sebenarnya meminimalisir resiko gagalnya produksi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman cuma nge-copy-paste fitur kompetitor gitu ya terus terus udah capek-capek nih nge-copy gitu lah ya pasti udah spend time buat development ya kan effort juga ya kan dari designer juga bikin desain engineer ngoding terus produk juga bikin PRG terus habis itu teman-teman rilis gak dipakai gagal gitu lah ya nah itu sih kita mau meminimalisir kegagalan di produk pada saat kita rilis that's why yang namanya generate the idea itu buat PM penting banget jadi kalau teman-teman nih ditanya ditanya apa ya bukan jadi kalau teman-teman mau di-judge teman-teman tuh PM yang bagus atau enggak biasanya ditanya ke dia ke diri teman-teman gimana cara generate ideanya lu bisa dapet ide kayak gini kayak gimana nah itu dari cara jawabnya si ketawan ini sebenarnya PM yang bagus atau enggak kayak gitu oke i see berarti kalau misalnya untuk bikin portfolio juga mungkin lebih bisa dijelaskan di bagian itu ya mbak gimana cara memang seorang PM itu untuk generate idea come up with hasil produknya itu sebelumnya seperti apa bukan portfolio yang ini loh produk yang gue lit istilahnya kayak gitu gak seperti itu mbak tapi lebih ke prosesnya betul-betul karena nanti pasti ditanya gitu loh kayak misalnya oh oke produk gue ada ABC pasti ditanya ini generate idea gimana metriksnya apa terus ini terpenuhi gak metriksnya kayak gitu jadi itu udah pasti oke teman-teman kalau misalnya ada yang bertanya lagi boleh langsung drop chat atau write hand mungkin kalau kita ngomong challenge mbak yang dijalani saat lagi mungkin pertama SPM itu apa yang kedua waktu kita lagi mengimplementasikan desain thinking itu sendiri apa aja sih challenge-nya dan mungkin solvingnya itu seperti apa nice question pertama sih untuk aku adalah communication untuk aku pribadi karena waktu awal-awal karena aku dari engineering ya biasa communicationnya yaudah sesama engineer gitu terus pada saat ke product totally berubah komunikasi cara aku ngomong berubah juga gitu ya nah itu harus di push juga sih untuk mengimplement design thinking juga gak mungkin bisa kita lakuin kalau komunikasi kita gak bagus gitu ya jadi pasti nih teman-teman let's say teman-teman baru join ke satu company belum pakai design thinking pasti challenge pertama itu adalah komunikasi dulu gimana caranya kita bisa punya hubungan yang baik antar within the team cross team dan antar stakeholders yang lain dengan stakeholders yang lain karena dengan kita punya komunikasi yang bagus kita bisa ngajakin mereka pelan-pelan kenalin design thinking terus habis itu ajakin join workshopnya gitu ya jadi kalau misalnya teman-teman gak punya komunikasi yang menghasilkan relationship yang bagus gitu ya antar individu di dalam di dalam company itu agak sulit juga sih untuk implement design thinking karena dari mereka kayak ini apaan sih workshop mungkin dianggap yang gak habisin waktu misalnya kayak gitu atau kayak mungkin dari tim bisnis kayak ah udah jelas-jelas bisnisnya butuh ini kenapa harus dipalidate lagi sih misalnya kayak gitu gitu sih jadi make sure teman-teman bisa berkomunikasi dengan sangat baik gitu ya agar relationship-nya bagus gitu sih dengan stakeholder oke lagi-lagi berarti komunikasi ya mbak ya oke ini ada pertanyaan lagi selama ini produk dibuat based on customer need tapi bagaimana design thinking ini diimplementasikan untuk membuat produk yang sebelumnya tidak dibutuhkan menjadi dibutuhkan atau membuat market baru oke untuk produk yang sebelumnya gak dibutuhin berarti teman-teman butuh validate lagi nih sama usernya gitu kan berarti sekarang teman-teman udah kenal ya sama usernya sebelumnya mungkin gak kenal ya kan nah sekarang udah kenal karena udah fokus ke user teman-teman boleh validate lagi produk yang sebelumnya tapi juga gak bisa maksain nih kayak misalnya ya produknya emang gak dibutuhin teman-teman gak bisa maksa juga user untuk pake berarti kalau gitu yaudah let's face it mungkin harus dimatiin itu produk itu tenang aja kita apa sih nanti belajar kok dari dari segala sesuatu ya dari kegagalan pun kita belajar gitu kita bisa create new product kok gitu kan atau kita bisa improve another product jadi intinya kita memang gak bisa maksain user untuk pake jadi kita tuh harusnya memberikan solution untuk problemnya si user gitu oke ini mungkin yang sulit mbak memastikan atau memutuskan ini produknya gagal atau tidak itu seperti apa tapi padahal mungkin gak nol-nol banget nih customernya ada jadi mungkin kita ngerasa oh ada yang membutuhkan kadang jadi blaming yang lain gitu mbak oh mungkin kita aja kurang push disini kurang push disini gitu nah gimana sih untuk memutuskan itu oke sebenernya gampang sih kita ngelakuin analisis effort dan impact aja gitu misalnya kita kayak mau oke kita mau tetep nih maintain lah gitu ya kita lihat effort sama impactnya sebanding atau enggak tarik data aja gitu kan conversionnya seberapa besar sih dibandingin effortnya gitu ya bisa aja kan kita sebenernya mungkin punya keterbatasan resource dari segi engineering gitu tapi kita masih mau build aja terus ini produk yang dia cuma misalnya nyumbang 1% conversion doang gitu kayak buat apa mending sih engineering team ini ngerjain produk lain yang conversion rate-nya tuh yang memberikan conversion rate bagus gitu ya ke total JMV let's say kayak gitu jadi teman-teman bisa ngelakuin analisis impact dan effort tadi gitu i see oke thank you ini mungkin teman-teman ada pertanyaan terakhir mungkin ya dari Gemela Rosa tapi sambil nanti mbak Ayu menjawab mungkin teman-teman boleh sambil mengisi polls dulu aku akan launch poll-nya mungkin boleh dibantu oleh tim Apiari jadi sambil kita mendengarkan mbak Ayu boleh sambil diisi juga teman-teman oke ini pertanyaannya adalah ada banyak tips gak mungkin ini aku jadiin pertanyaan aja ada tips dan triks untuk PM yang baru mau masuk gitu ya menjadi PM itu tips dan triksnya seperti apa dan apa aja yang harus dipersiapkan oke aduh jadi inget pertanyaan nah sharing mbak pertanyaan pertanyaan itu karena kita harus punya relationship yang bagus komunikasinya juga harus di push gitu ya jadi setiap hari teman-teman harus ngobrol sama stakeholders gitu gak cuma di awal-awal sekarang juga aku tiap hari ngobrol sama banyak banget stakeholders karena kita butuh make sure sih make sure prioritas ya kan terus juga make sure problem juga apakah problem ini happen juga di mereka gitu ya terus make sure effort juga nih misalnya kayak oh aku mau nge-improve produk aku tapi ternyata untuk nge-improve ini produk lain harus ditambahin sesuatu gitu ya nah itu juga aku harus make sure lagi effort dari mereka sebesar apa sih ya kan dan segala macem jadi teman-teman harus ngobrol sama stakeholders itu tips and tricksnya selain itu selalu take notes wajib banget gitu ya terserah mau take notes di laptop atau di handphone atau punya notes tertulis itu sangat wajib gitu karena pengalaman aku yang namanya PM itu kan meetingnya banyak banget kayak bisa seharian meeting doang gitu ya nah itu teman-teman bisa aja orang yang join di meeting itu juga sama kayak kita banyak meeting sampai kita tuh kelupaan meeting kemarin akhirnya tuh decisionnya apa gitu nah makanya teman-teman tuh harus catat bikin minute of meeting lah terus kita share ke yang lain jadi tau ini hal ini tuh sebenernya udah kita omongin loh sebelumnya minggu kemarin udah ngomongin ini loh gitu itu wajib banget sih bikin notes itu sih mungkin dua tips penting banget yang kayaknya tuh sepele gitu ya tapi tuh ngaruh banget ngaruh banget oke kalau hard skill ya mbak ada gak sih yang pas kita oke baru pertama kali jadi PM atau ini pindah company apakah harus tau ngoding istilahnya atau apa sih harus diketahuin oke hard skill ya I think PM tuh lebih banyak soft skill sih daripada hard skill gitu ya jadi gak mesti teman-teman bisa ngoding cuma untuk teknikal teman-teman harus ngerti how the system works gitu sih oh dari back endnya gimana front endnya kayak gimana misalnya gitu terus teman-teman juga harus ngerti UX gitu ya jadi bukan UI tapi UX gimana experience user-nya tuh bisa gampang dipakai nih ini website-nya atau aplikasinya gitu ya dari segi design dari segi bisnis juga teman-teman fokusnya ke duit aja kalau bisnis jadi aku kalau ngobrol sama tim bisnis juga yaudah impact-nya ke mereka langsung ke duitnya itu gimana naik atau turun gitu aja sih kalau teman-teman kayak gak mau terlalu pusing ya kayak aku waktu awal-awal juga kan gak ngerti gitu ya karena lebih ketek gitu kan jadi yaudah fokusnya ke duit aja dulu lama-lama belajar lama-lama ngerti gitu oke tapi berarti satu hal juga jangan takut juga ya mbak untuk sekarang tahu kayak oh banyak kerjaannya mungkin banyak kita untuk bekerja sama-sama stakeholder lain cuman jangan takut karena ya learning by doing juga ya berarti mbak ya oke mungkin ini last question-nya dari Riko ada design thinking critical thinking creative thinking apakah ada hubungannya aku jawab pengetahuan aku aja kalinya design thinking kan tadi kayak proses ya dimana kita nge-solve problem yang fokusnya ke human factor gitu saya pikir critical thinking itu tuh gimana kita bisa memberikan insight-insight terhadap sesuatu gitu ya entah itu problem atau ada statement apa gitu dengan secara lebih kritikal aja sih jadi kita pikirin positif-negatifnya gitu resikonya gitu ya biar lebih tahu resikonya secara detail terus kalau creative thinking adalah gimana caranya kita bisa nge-solve problem dengan the best solution-nya itu adalah kayak apa ya effort yang terkecil gitu loh tapi sebenarnya kita bisa kasih value terbesar gitu jadi kita dituntut lebih kreatif gitu berpikirnya coba deh pasti ada kok pasti bisa kok kayak gitu mungkin hubungannya adalah semuanya itu untuk nge-solve problem kali ya gitu ya itu based on yang aku tahu oke thank you oke teman-teman gak kerasa banget ini pertanyaan